Intro Ini adalah Pak Budi Sudah beberapa tahun dia merantau di kota Berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik Tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai seperti yang dia bayangkan Pak Budi hidup menggelandang dan menjadi pengangguran Sulit bagi Pak Budi untuk mendapatkan pekerjaan di kota Apalagi melihat usianya sudah tua Suatu ketika Pak Budi mencoba melamar kerja di sebuah toko yang berada di seberang jalan Tapi dia ditolak si pemilik toko Pak Budi pun tak putus asa Dia mendatangi toko lain dan berharap ada lawangan pekerjaan Tapi lagi-lagi, lamaran kerja Pak Budi ditolak Pak Budi pun sampai memohon kepada pemilik toko Tapi semua hanyalah percuma Pak Budi pun kemudian mencoba melamar di sebuah restoran Tapi lamaran kerja Pak Budi kembali ditolak Alasan sang pemilik adalah Karena Pak Budi kotor dan bau Pak Budi pun memohon agar diberikan pekerjaan di tempat itu Tapi pemilik restoran tersebut tetap menolaknya Sampai pada suatu ketika Pak Budi akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan Dengan rajin dia mengelap kaca toko di tempat dia pekerjaan tersebut Tanpa mengeluh sedikit pun Pak Budi tampak menekuni pekerjaan tersebut Demi menghidupi keluarga di kampung Tapi beberapa hari kemudian Tak ada angin, tak ada hujan Pemilik toko tiba-tiba mempecat Pak Budi Dia beralasan semenjak ada Pak Budi tokonya menjadi sepi Pak Budi pun tampak sedih Dia memohon kepada pemilik toko agar jangan dipecat Tapi pemilik toko tak peduli dan mengusir Pak Budi Demi menghidupi keluarganya di kampung Pak Budi rela pekerja apa saja Dia pun sering diminta tolong orang untuk membersihkan rumput di depan rumah Walaupun hasilnya tak seberapa Tapi Pak Budi tetap mau melakukannya demi keluarga Pak Budi pun merenung mengkhawatirkan keluarganya di kampung halaman Uangnya dia dapatkan sangatlah sedikit Jangankan untuk mengirim keluarga di kampung Untuk hidupannya sendiri di kota saja tidaklah cukup Pak Budi pun berdoa kepada Allah Agar dibukakan jalan dan pintu rezeki Sembari menangis dia memanjatkan doa dan berharap doanya tersebut digabulkan sang pencipta Beberapa hari kemudian Pak Budi mencoba membuat burger Dengan sedikit keahliannya tersebut Pak Budi berniat membuka usaha Esok harinya Pak Budi pun mencoba perjualan burger Di sebuah emberan toko dan grup aksewaan Dia berharap dagangannya bisa laku Tapi jam demi jam berlalu belum ada satupun orang yang datang membeli burgernya Tiba-tiba hujan pun turun Pak Budi pun kehujanan dan gerobaknya pun basah Tapi Pak Budi tetap bertahan Demi satu burger yang terjual Sejam kemudian hujan pun reda Dan matahari kembali bersinar Terlihat ada seseorang yang membeli burger Pak Budi Pak Budi pun senang dan gembira Keesokan harinya pembeli burger Pak Budi pun bertambah Pak Budi pun semakin bersemangat Tak lupa dalam hati Pak Budi berucap Syukur Alhamdulillah Hari berganti hari Membeli burger Pak Budi pun semakin banyak Pak Budi pun bertambah semangat berjualan Tak menunggu waktu lama tersebar berita kelejatan burger Pak Budi di masyarakat kota Terlihat antrian pembeli burger Pak Budi semakin bertambah banyak Melihat usahanya membuahkan hasil Lelah Pak Budi pun serna seketika Beberapa bulan kemudian Usah burger Pak Budi pun sukses Pak Budi berhasil membuka ratusan cabang Hampir di setiap sudut kota Dan memiliki ribuan pegawai Pegawainya pun kebanyakan pengangguran yang belum memiliki pekerjaan Dua tahun kemudian Pak Budi membeli rumah mewah nan megah Di rumahnya Pak Budi mempekerjakan beberapa orang pegawai Dia senang membantu orang-orang yang butuh pekerjaan Pak Budi pun mengajak istri dan anak-anaknya yang di kampung Untuk tinggal di rumah itu Istri Pak Budi pun bahagia Dan bangga dengan kerja keras Pak Budi Di halaman rumah Pak Budi pun berjajar mobil-mobil mewah Dan semua yang dimiliki Pak Budi tersebut adalah hasil dari menjual Burger 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 Terima kasih.